Shalom Next Gen, welcome to Next Gen Online Service. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk memuliakan dan meninggikan setiap namanya. Haleluya. Tak bisa kembali ke awal, tak bisa mengawal apa yang semangat akan menyebabkan. Tapi aku tahu di sini di tengah, adalah tempat yang kamu berjanji untuk berada. Marina, unless you come, will you meet me here again? Cause all I want is all you are, will you meet me here again? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Marina, I'm not here now, unless you come, will you meet me here again? That's all I want is all you are, will you meet me here again? I'm not here now, unless you come, will you meet me here again? I'm not here now, unless you come, will you meet me here again? I'm not here now, unless you come, will you meet me here again? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh Terima kasih telah menonton Engkau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menjelaskan kepermasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami jadi generasi yang relevan yang memberikan pengaruh tanpa kokromi terhadap nilai-nilai yang akan dipercayai dalam nama Yesus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Up on and on Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that You're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether wonderful Come to me Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that You're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether wonderful Altogether worthy Altogether worthy Altogether worthy Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah Kami masih bisa mendengarkan firmanmu Bapak berbicara lah kepada setiap kami hari ini Biar roh kudusmu yang membuat kami mengerti firman yang hari ini akan disampaikan Urapi mulut bibir hambamu Tuhan Biar apapun yang berasal dari mulutku Itu semua berasal daripadamu Hanya di dalam namamu Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Hai semuanya Senang sekali bisa ketemu kalian lagi Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kapanpun kalian mengikuti ibadah ini Dan jam berapapun Yang pastinya kita senang banget bisa ketemu kalian lagi di ibadah online kali ini Nah di series ini kita akan bahas Topik-topik yang gak lanjutan gitu ya Random Tapi semua topiknya itu yang pastinya sangat relevan dalam kehidupan kita Jadi yang pasti kalian harus ikutin semua part dari series ini Nah hari ini aku mau bahas sedikit tentang escape Nah jadi teman-teman nih disini siapa yang suka main escape room? Pasti kalian tahu dong escape room ya Jujur aku sendiri belum pernah main escape room Kenapa? Karena aku itu orangnya cukup sering ke bawah mimpi gitu ya Jadi kalau main-main kayak gitu nanti gue bisa mimpi Sampai besok-besoknya gitu ya mimpi buruk gitu Jadi gue gak tertarik untuk main escape room Tapi teman-teman disini ada yang pernah dong ya pastinya main escape room Dan pastinya ada yang enjoy dong ya Ada yang menganggap escape room itu sebuah hal yang seru ya kan Namanya juga main gitu kan Masa gak seru? Nah kalau kita lihat dari fenomena escape room ini Mungkin buat teman-teman juga yang gak familiar Jadi game ini itu kita masuk ke sebuah ruangan Terus kita dikasih tantangan-tantangan gitu ya setahu aku ya Dikasih tantangan terus kayak kita harus memecahkan itu Supaya akhirnya kita bisa keluar dari ruangan itu ya kan Bahkan kita ada di satu ruangan sama orang-orang lain yang mungkin kita juga gak kenal Atau kadang teman-teman kita sendiri Jadi kita berusaha untuk memecahkan teka-teki disitu Sampai akhirnya kita bisa keluar Jadi ketika kita berhasil escape dari ruangan tersebut Dari misi tersebut Itu adalah suatu kemenangan kita gitu kan Itu adalah suatu momen yang sangat melegakan Nah teman-teman Dalam hidup ini Ternyata kita juga sering melakukan escape gitu kan Jadi dalam hidup ini ternyata secara sadar ataupun tidak sadar Kita juga memiliki kecenderungan untuk kabur gitu loh dari kenyataan Untuk escape Nah bedanya kalau misalkan di fenomena escape room ya Escape itu adalah sebuah hal yang sangat melegakan ya kan Sebuah hal kemenangan gitu kan Kalau lu berhasil escape lu baru menang Lu baru menyelesaikan misi itu Tapi teman-teman kalau dalam hidup ini Apakah iya escape atau kabur dari kenyataan itu adalah sesuatu yang melegakan Nah contohnya Ketika kita ada masalah keluarga Mungkin teman-teman dari teman-teman disini Ada yang memiliki masalah keluarga Entah itu keluarga yang kurang harmonis Mungkin berasal dari keluarga broken home Atau mungkin kayaknya capek banget ya di rumah Karena berantem terus sama kakak adek, papa mama Terus rumah kita tuh rame, suasananya gak enak dan sebagainya dan sebagainya Atau mungkin teman-teman ada yang punya masalah dengan teman gitu kan Entah itu drama pertemanan Ataupun teman-teman mengalami bullying Di sekolah, di kampus Atau mungkin teman-teman merasa Aduh Beban terbesar gue itu di kampus nih Karena gue gak gitu pintar di akademik Jadi nilai gue jelek Anjlok pokoknya Aduh paling males deh Kalau yang berhubungan sama akademik Sehingga ketika ada beban-beban ini ya Ketika ada masalah-masalah ini Kita merasa tertekan Dan akhirnya kita escape Kita berusaha kabur Atau kita berusaha menghindar dari masalah ini Gimana cara menghindarnya Ada yang mungkin lebih banyak hangout sama teman Dikit-dikit Woy nongkrong yuk, nongkrong yuk Kenapa? Males di rumah Karena di rumah kita juga gak mau ngobrol sama orang tua kita Sama kakak adik kita Jadi Udah lah hangout aja deh sama teman dari pagi sampai malam Bahkan pulang sampai jam 12 malam dan sebagainya Atau mungkin ada yang escape-nya dengan cara Seharian benar-benar di kamar doang Kenapa? Ya karena gak mau ketemu keluarga Nanti berantem Atau gak mau dimintain tolong sama orang tua Nah Atau ada juga yang mungkin dari teman-teman Sudah pernah mencoba gitu ya Escape dengan cara mabuk misalkan Minum-minum ya kan Karena kalau udah mabuk Kayaknya lupa sama masalah Kayaknya merasa tenang Merasa bebas Enjoy aja gitu Atau mungkin ada yang berusaha escape dengan cara merokok Ya kan? Kalau udah merokok rasanya lebih relax dan sebagainya Dan masih banyak cara escape yang lain Mungkin teman-teman juga Oh ya jangan-jangan nih buat teman-teman yang aktif banget di kampus ya kan Kuliah rapat-kuliah rapat Nah bisa jadi kesibukan itu ternyata bentuk escape kita Ah yaudah lah Mendingan gue ikut semua organisasi yang ada di kampus Supaya gue pulang malam Supaya gak di rumah Supaya gue gak terlalu banyak mikirin akademik Misalkan kalau misalkan tadi yang Punya masalah di akademik gitu kan Dia lari dari masalah akademik itu Udah lah mendingan gue refreshing aja dia di kampus Kerjaan organisasi semua Biar gue sibuk sama kerjaan organisasi Atau mungkin ada yang Oh oke Cara escape-nya adalah nonton Netflix Nah sometimes aku juga kayak gini Kadang kalau misalkan lagi bad mood gitu kan Rasanya lagi gak damai sejahtera Terkadang hal yang aku lakukan adalah nonton Netflix Ah paling nanti abis selesai nonton udah happy lagi Tapi sebenarnya enggak Kenyatanya sih enggak gitu Ketika akar masalahnya enggak diselesaikan gitu ya Selesai nonton Netflix pun aku tetap merasa capek Tetap merasa kesel gitu Atau mungkin ada teman-teman yang pernah Mengalami self-harm Ya kan Cara escape-nya adalah menyakiti diri sendiri Dan mungkin masih banyak cara-cara lainnya Kita berusaha escape Kita berusaha kabur Dari masalah kita Kenapa? Karena kita berharap Semoga gue bisa merasa lebih happy Semoga gue bisa merasa lebih relax Semoga gue bisa merasa Masalah itu akan selesai dengan sendirinya Yaudah lah gue gak usah terlalu pusingin Gue sibukin diri aja Gue have fun aja Nanti masalah itu akan seperti angin lalu Yang selesai dengan sendirinya Or maybe Kita cuma berusaha untuk killing the time Sampai kita bisa lepas dari masalah itu Contoh misalkan kita ada masalah dengan keluarga Yaudah lah pokoknya gue akan Menghindar dari keluarga gue Ya kan Mengurangi komunikasi dengan keluarga gue Dengan cara apa? Dengan cara di kamar Seharian Dengan cara jalan-jalan sama temen terus Dengan cara kesibukan Supaya gue gak terlalu banyak komunikasi Sama orang tua gue Sampai Gue killing the time nih Sampai akhirnya nanti gue bisa ngakos sendiri Sampai akhirnya nanti gue bisa menikah Dan gue keluar dari rumah Oke Jadi Banyak dari kita yang escape Karena kita merasa beban itu begitu berat Beban itu begitu gak enak Rasanya sangat menderita gitu loh Di dalam masalah itu Oke nah hari ini Kita mau bicara soal coping Bagaimana sih cara kita Mengatasi masalah itu Bagaimana sih cara kita merespon terhadap tekanan itu Hari ini kita bakal bahas dari kitab ratapan Kenapa sih bahas dari kitab ratapan Supaya teman-teman tahu Kalau alkitab pun bisa relate Sama momen-momen Menderitanya teman-teman Nama kitabnya aja ratapan Jadi ratapan itu adalah sebuah ekspresi dari kesedihan Jadi kalau teman-teman baca kitab ratapan Ini adalah kitab yang jujur gitu loh Yang mungkin sering kita rasakan Aduh gue lagi menderita Gue lagi sangat down Dan sangat depresi gitu Nah hari ini kita mau baca dari ratapan 3 Ayat 19 sampai 23 Jadi banyak yang percaya bahwa ratapan ini ditulis oleh Yeremia Nah Yeremia ngomong seperti ini nih Tentang ratapannya Tentang kesedihannya Tentang momen-momen terberat dia Dia bilang di ayat 19 Memikirkan pengembaraan dan kemalanganku Bagaikan makan racun yang pahit Terus menerus hal itu kupikirkan Sehingga batinku tertekan Oke By the way aku ambil ini dari terjemahan BIMK ya teman-teman Supaya lebih mudah dimengerti Jadi Yeremia disini bilang Memikirkan kemalangan dia Itu bagaikan makan racun yang pahit Artinya dia ngomong loh belak-belakan Bahwa apa yang lagi gue alamin sekarang nih Kemalangan yang gue lagi alamin sekarang Masalah ini sangat pahit gitu loh Jadi Yeremia gak berusaha Ah ini gak ada apa-apanya sih Gue aja yang lagi lemah jiwanya Tapi enggak Dia ngomong kok dengan jujur Bahwa kemalangan yang dia alami Itu sangat pahit Dia bilang terus menerus hal itu kupikirkan Sehingga batinku tertekan Yeremia bilang loh tentang perasaan dia Bahwa batinnya itu tertekan Nah Sekarang coba Tanya ke masing-masing diri kita gitu ya Mungkin dari antara teman-teman Yang lagi mengikuti ibadah ini Ada yang batinnya lagi tertekan Ada yang lagi mengalami penderitaan Lagi mengalami kemalangan yang pahit buat kalian Dan aku cuma mau bilang bahwa Yes Itu mungkin terjadi Dan aku gak mau bilang Ah itu mah gak ada apa-apanya Enggak Pasti kalian semua pernah ngalamin Atau mungkin sedang mengalami Masa-masa yang berat itu Dan aku mau bilang bahwa Kalian hebat masih bisa bertahan sampai hari ini Aku bersyukur bisa Ketemu sama kalian di ibadah hari ini Meskipun kalian Masih harus melewati Masa-masa yang berat Mungkin kalian lagi di dalam lembah Penderitaan gitu Yang rasanya pahit Yang rasanya kalian udah kayak Hah gak tau deh kapan ya ini bakal selesai Dan it's okay Kalian gak sendirian Yeremia pun mengalami hal itu Aku pun mengalami hal itu Dan banyak orang Aku yakin banyak orang sedang mengalami hal itu Khususnya di tengah pandemi ini Banyak yang kehilangan pekerjaan Banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan Banyak yang kehilangan orang-orang yang disayang Dan banyak yang mungkin kehilangan bisnisnya Dan masih banyak lagi Penderitaan-penderitaan yang mungkin terasa pahit Yang masih kita rasakan sampai saat ini Tenang aja teman-teman Kalian gak sendiri Dan aku cuma mau bilang bahwa Yah Itu berat Itu pahit Jadi dalam bahasa Inggrisnya aja Si Yeremia ini bilang The thought of my suffering And my homelessness Is bitter beyond words Siapa disini yang merasa Penderitaannya lagi Gak bisa Bahkan gak bisa diucapkan dengan kata-kata Sangking buruknya Dan Yeremia bilang I will never forget this awful time As I grieve over my loss Sangking menderitanya Sampai kayaknya Penderitaannya itu gak akan bisa kita lupakan So Seperti Yeremia Mungkin kita harus say honestly gitu Mungkin kita harus Mengakui penderitaan yang kita sedang alami Kita mesti acknowledge itu Kita mesti sadar Dan kita gak usah deny it Kayak Gak lah gak ada masalah Atau kayak Ah gak lah ini kecil Tapi Ya kita menerima itu kayak Ya Gue sedang lagi ada di dalam Masa-masa yang sulit nih Gue lagi ada di dalam Penderitaan Dan Bukan hanya kita share Tentang apa yang terjadi Seperti Yeremia Bukan hanya kita share Gue Ini lagi susah Lagi menderita Tapi kita juga bisa share Tentang What we feel Yeremia disini bilang bahwa Batinku tertekan Teman-teman boleh loh Share tentang Apa sih yang kalian rasakan Saat sekarang kalian lagi Dalam penderitaan Kalian boleh loh Ngomong ke orang bahwa Ya Gue memang lagi down banget sih Jujur Gue ngerasa ini sulit banget sih Gue lagi sangat butuh didoain Karena gue udah hampir hilang harapan It's okay loh buat Mengakui itu dengan jujur Kalau misalnya aku bawa cerita sedikit ya Aku juga pernah gitu loh Mengalami masa-masa itu Sekarang pun Aku lagi punya pergumulan Tapi Yang aku mau cerita adalah Mungkin Di Seremon-seremon aku Yang sebelumnya Aku udah pernah singgung gitu ya Bahwa aku memiliki Trauma masa kecil Dimana yang sebenarnya Trauma itu tuh Mungkin buat orang lain Sepele aja Sepele aja Dan sangat Sangat sepele lah Enggak mempengaruhi Kehidupan Sampai segimana gitu ya Tapi buat aku Itu bukan hal yang sepele Karena itu mempengaruhi aku Secara besar gitu Trauma ini Membuat aku jadi Kayak ada Apa ya maksudnya Kondisi-kondisi tertentu gitu loh Yang sulit Berinteraksi Sama orang lain Nah Ketika aku Mengalami trauma ini gitu ya Ketika aku lagi struggling banget Sama trauma ini Aku datang ke Psikolog Anak Tuhan gitu kan Dan Psikolog itu cuman bilang bahwa Aku itu terlalu defensif gitu Aku terlalu Tidak mau mengakui Tidak mau menerima Bahwa aku memiliki trauma itu gitu Sehingga apa yang aku lakukan Aku Ketika aku tahu ya Aku punya trauma itu Aku kayak Ah udahlah Ini masalah kecil lah Ini mah malu-maluin lah Ini terlalu Terlalu sepele gitu loh Buat orang lain Padahal Itu mempengaruhi kehidupan Aku secara besar Jadi aku gak mau accept itu Aku gak mau terima itu Aku gak mau menyadari itu Sehingga aku malah deny Kayak Udahlah ini mah masalah kecil Udahlah gak usah dipikirin Lu cupu banget sih Kayak ginian doang Bikin lu stres Wah aku terus deny Denai Denai Dan itulah Yang justru membuat aku Semakin Dalam gitu loh Semakin Menderita Karena Kata dia Kita harus menerima Gitu loh Maksudnya Untuk kita bisa Menyelesaikan Untuk kita bisa pulih Kita harus menerima dulu Kita harus tahu dulu Apa yang harus kita Pulihkan Gitu kan Jadi gak bisa Kalau kamu terus deny Kayak Ah udahlah Ini mah masalah kecil Udahlah gak usah dipikirin Udahlah Yaudahlah keluarga gue Kayak gini Tapi yaudah itu kan Gak akan effect gue Dan sebagainya Setelah aku pikir-pikir gitu ya Kenapa sih waktu itu Aku berusaha deny Karena aku merasa malu I feel ashamed Aku merasa malu Karena ini tuh Hal sepele gitu Yang kayak orang-orang tahu Ya ampun Aneh banget Rauh malu Mungkin ada yang ngomong kayak gitu Tapi Ini tuh hal sepele Jadi ini malu Mungkin Teman-teman juga ada yang Merasa kayak gitu Teman-teman merasa Gak mau Mengakui Masalahnya Gak mau mengakui Apa yang kamu rasakan Tentang masalah itu Karena kamu merasa Ah udahlah Ngapain sih gue Baper Ngapain sih gue Menderita Kayak udahlah ini masalah Lupain aja Lupain aja Gue gak usah Bawa pusing Gue gak usah Mikirin masalah ini Dan kalian gak mau mengakui Karena kalian merasa malu Atau kalian merasa Takut Takut kalau kalian Mikirin masalah ini Malah kalian jadi Stres dan sebagainya Padahal permasalahannya Teman-teman Ketika kita escape Ketika kita berusaha Kabur dari kenyataan Masalah itu Akan tetap ada Iya gak sih Masalah itu Akan tetap ada Gak berkurang Sekalipun Dan bahkan Terkadang escape kita itu Membuat kita makin Stres Justru bukannya Membuat kita makin Nyantai Relax Happy Tapi itu akan Menambah stres kita Kenapa Karena Gue udah lakukan Sesuatu pun Gue udah berusaha escape pun Gue tetap terjebak Contoh Misalkan aku Kalau misalkan aku Waktu itu lagi bad mood Gitu kan Aku lagi ngerasa Pengen marah Terus aku nonton Netflix Tapi selesai nonton Netflix Aku masih pengen marah Aku rasanya masih gak damai Itu rasanya gak enak banget Gitu kan Nah selesai nonton Netflix Aku akan makin stres Kayak Mata gue capek Ngeliat layar Terus habis itu Gue nonton Tapi gak Seru filmnya Eh Atau misalkan gue nonton Tapi gue tetap gak happy Gue makin stres Loh gue harus ngapain lagi nih Gue udah nonton aja Tetap gak happy Nah Justru terkadang Hal-hal itu bisa bikin kita Makin stres Misalkan kita melakukan Self-harm Mungkin Itu Membuat kita Release Beberapa menit Tapi setelah itu Mungkin kita kesakitan Mungkin kita jadi makin stres Karena kita malu Ada bekasnya Dan sebagainya Jadi Escape Is not The answer Itu bukan Sesuatu yang Bukan solusi Dari masalah kita Nah Belajar dari Yeremia ini Tadi oke Yeremia udah mengutarakan Masalahnya Begitu pahit Dia mengutarakan Batinnya tertekan Nah tapi Yeremia gak berhenti Sampai disitu Ini yang penting teman-teman Yeremia gak berhenti Sampai disitu Di ayat selanjutnya Yeremia ngomong kayak gini Meskipun begitu Harapanku Bangkit kembali Ketika aku Mengingat hal ini Nah Yeremia kasih rahasianya Disini Ketika dia batinnya Lagi tertekan Ketika dia lagi ngalamin Sesuatu yang Sangat pahit Apa sih yang bikin dia Punya pengharapan lagi Dan bangkit lagi Dia kasih tau disini Kasih Tuhan Kekal abadi Rahmatnya Tidak pernah habis Selalu baru Setiap pagi Sungguh Tuhan setia sekali Wow Dibilang disini Yang membuat harapan Dia bangkit lagi Itu ketika dia mengingat Bahwa kasih Tuhan itu Kekal abadi Bahwa rahmatnya itu Gak pernah habis Dan itu selalu baru Setiap pagi Rahmatnya Tuhan Kasihnya Tuhan Selalu baru Setiap pagi Dan bahwa Tuhan itu Sangat setia Jadi Ya Masalah kita Mungkin belum selesai Mungkin sekarang Kita lagi ada Di dalam masa-masa Yang begitu Menderita dan pahit Mungkin batin kita tertekan Tapi teman-teman Percayalah bahwa Kabur Bahwa escape Dengan hal apapun itu Dengan rokok Dengan minum Dengan hang out Lebih banyak Dengan menghabiskan waktu Dengan cara apapun Itu gak akan Pernah membuat Batin kalian Jadi gak tertekan Tapi Apa yang membuat kita Bangkit kembali Seperti kata Yeremia Karena kita tahu Bahwa setiap harinya Ketika kita harus Menghadapi realita Yang pahit itu Setiap harinya Ketika kita harus Bahkan Mengalami masalah Baru setiap harinya Rahmat Tuhan Juga baru hari itu Pasti Tuhan Juga baru Buat hari itu Jadi teman-teman Yang penting adalah Untuk teman-teman Ingat hari ini ya Yeremia Yeremia gak berhenti Sampai Iyah pahit Iyah menderita Tapi dia Make sure That he tells himself Truth In the middle Of his difficult Circumstances And feelings Ketika Ketika Yeremia Berusaha Jujur Dengan keadaannya Iya Gue menderita Tapi dia gak berhenti Sampai disitu Dia juga Lanjutkan Dengan memberitahu Diri dia Bahwa Masih dia ada Kebenaran nih Yang harus lo tahu Yaitu Di tengah Keadaan lo sekarang There is something True about God That he is faithful That he is with you Dan bahwa Kasih Tuhan itu Selalu baru Setiap harinya Kasih Tuhan Dan rahmat Tuhan itu Gak pernah Expire teman-teman Kita harus bersyukur ya Karena itu Ketika masalah Kalian baru Setiap harinya Kasih Tuhan juga Baru setiap harinya Ketika kita harus Mengalami Depresi Karena Maksudnya Masalah kita gak Selesai-selesai nih Setiap hari kan Kayaknya pas bangun pagi Kita rasanya Berat lagi Kayak Gue hari ini Harus ngadepin Masalah itu lagi Gue hari ini Harus menghadapi Keluarga gue Yang gak harmonis Gue hari ini Harus ngadepin Teman gue Yang bully gue Gue hari ini Harus ngadepin Kesulitan di kuliah Atau pekerjaan gue Rasanya muak banget Setiap bangun pagi Tapi Di saat itulah juga Setiap bangun pagi Teman-teman Ada kasih Tuhan Yang baru Ada rahmat Tuhan Yang baru Yang fresh Buat kita Atau mungkin Kita mengalami Sakit hati Yang fresh Gitu kan Tapi setiap kali Kita mengalami Luka Tiap kali kita Mengalami Sakit hati Yang fresh Disitu juga Ada kasih karunia Tuhan Yang fresh Buat kita Jadi That's all we need Buat Kata Yeremia tadi Buat bangkit Dan berharap Kembali Kita tahu bahwa Kesetiaan Tuhan Kasihnya Tuhan Juga selalu Baru setiap pagi Selalu ada Kesempatan baru Selalu ada Mujisat yang baru Selalu ada Hal baru Yang bisa kita syukuri Selalu ada Kasih Tuhan yang baru Damai Sejahtera Tuhan yang baru Mungkin kemarin Kita rasanya Udah capek banget Karena kayak Begitu berat hari ini Gitu kan Dengan semua masalah Yang ada Rasanya kita udah low bad Gitu Tapi besoknya Tuhan bisa Recharge kita lagi Dengan Damai sejahtera yang baru Dengan kekuatan yang baru Jadi teman-teman Sesulit apapun Gak usah khawatir Karena I know Ini ngomongnya gampang ya Tapi mungkin Menjalannya susah Tapi aku cuma mau bilang Bahwa Hold on Dalam masalah apapun Yang kalian alami Tuhan juga kasih kalian Kekuatan yang baru Nah ketika aku Mempersiapkan Sharing hari ini Aku teringat Dengan salah satu Teman kita Yang luar biasa Dia juga Mengalami gitu loh Masalah-masalah sulit Gitu ya Dengan keluarga dia Tapi aku bersyukur banget Mendengar cerita dia Kesaksian dia Di pray day kita Setiap hari kamis malam Dimana dia bersaksi Bahwa Dia sudah menyadari Apa yang dia alami Trauma-trauma Masa kecilnya Karena keluarganya itu Tapi akhirnya dia bisa menerima Mengampuni Dan sekarang justru dia memiliki Pengharapan yang baru Untuk keluarga dia Dia terus mendoakan Keluarga dia dengan setia Ada terobosan gitu loh Di dalam kehidupan keluarga dia Nah untuk itu Kita akan saksikan Video kesaksian dari Keisha Lady Halo Shalom semuanya Disini aku mau sharing Tentang pandangan aku Mengenai broken home Apa sih yang aku lihat Tentang broken home Aku sendiri merasakan Broken home Di keluarga aku Mereka Bapakku Divorce Pada saat aku Kelas 3 SD Dan ternyata Karena divorce itu Aku merasakan Yang namanya Sakit hati Aku kecewaan Sama orang tuaku Cukup besar Sering berjalannya waktu Cara aku melarikan diri Yaitu dengan cara hang out Pergi sama teman Senang-senang lah Yang pasti Sama teman-teman Tapi Ternyata teman-teman itu Ya Ataupun pergi-pergi Seperti itu Bukan cara aku Menyelesaikan Permasalahan Di diri aku Dan Finally Sering berjalannya waktu Tahun lalu Aku dikenalin Yang namanya 3M Aku mulailah 3M disitu Aku mulai juga Setiap hari Kamis Aku ikut doa Sama teman-teman Dan Banyak banget Hal-hal yang Tuhan Kasih Unjuk ke aku Ternyata aku ini Banyak banget Kepahitan Pelan-pelan Aku mulai menerima Kondisi situasi Seperti itu Dan aku pelan-pelan Menyelesaikan Permasalahan itu Dan Finally Mama papaku Sekarang Aku sudah Bisa memaafkan mereka Dan mama papaku Juga sekarang Bisa mempunyai Hubungan yang baik Beberapa minggu lalu Mereka akhirnya bisa Pergi bareng Dan Satu frame Kita punya foto keluarga juga Yang udah akhirnya bertahun-tahun Gak pernah foto keluarga Aku seneng banget Pemulihan terjadi Diri aku Dan keluarga aku Intinya aku percaya Setiap kehendak Yang Tuhan berikan Mau pahit Mau gak bahagia Yang bener-bener Bikin kita Happy juga Itu semua Tuhan Udah rencanain buat kita Percaya aja Semua janji Tuhan Thank you God bless you Oke Keren banget ya Thank you banget Keisha Buat kesaksiannya Aku sendiri sangat diberkati gitu Karena Ya aku bersyukur Aku belum pernah Mengalami masalah Keluarga seperti itu Tapi aku melihat Keisha ini kayak Wow Untuk dia bisa lepas Untuk dia bisa mengampuni Dia bisa rilis Itu sebuah tantangan banget gitu Dan Aku bersyukur banget Sekarang dia bisa memiliki Kekuatan yang baru gitu loh Dari Tuhan Untuk menjalani hari-harinya Dan teman-teman Sedikit tambahan gitu ya Aku baru-baru ini Tau kisah dari Jane Markzowski Ada yang tau mungkin Jane Markzowski Atau kalian lihat di Instagramnya Nightbird Jadi dia belakangnya lagi viral Di America's Go Talent Karena dia Waktu itu dia ikut America's Go Talent Terus dia nyanyi Dan Pokoknya dari awal itu Dia senyum lebar Pokoknya kayak Kalau orang lihat dia Kayak happy-happy aja hidupnya Tapi abis itu dia cerita bahwa Dia ngalamin masa-masa Yang kita gak akan bisa bayangin sih Dia itu sudah Tiga kali Mengalami kanker gitu Udah bersih kanker lagi Bersih kanker lagi Dan sekarang Posisinya sampai hari ini Dia masih memiliki kanker Di paru-paru dia Di lungs dia Di liver dia Dan di tulang belakang dia Bukankah itu sangat berat Dan ketika dia Mengalami cancer Dia ditinggalkan oleh suaminya Jadi bisa bayangin gak sih teman-teman Penderitaan yang begitu Bertubi-tubi Dan dia masih alamin ini Sampai sekarang Tapi bahkan di hari Dia masih mengalami cancer itu Dia bisa datang ke America's Go Talent Dan dia nyanyi Lagu ciptaan dia sendiri Dan di leriknya Dia bilang It's okay It's okay Dan semua orang kayak Sangat terharu Sampai jurinya aja Dia yang nangis gitu Karena Begitu Hebat gitu loh Melihat dia ya Dengan semangat dia Ketika bahkan Kondisi kita tuh lebih Mungkin kita gak sama Menderita dia gitu Tapi bahkan dia bisa Bilang it's okay Dan dia bisa senyum selebar itu Dan ada satu Quotes yang Aku berharap Ini quotes dari dia Yang aku berharap Bisa jadi kekuatan Buat kita Ketika kita mengalami Penderitaan Dia bilang kayak gini You cannot wait Until life isn't hard anymore Before you decide To be happy Wow Menurutku ini Sangat powerful ya Teman-teman Kita gak bisa menunggu Sampai Hidup itu gak sulit Hidup itu gak menderita Sebelum kita Memutuskan untuk bahagia Gitu loh Jadi Keputusan kita Untuk bahagia Keputusan kita Untuk menerima Kekuatan dari Tuhan Setiap harinya Menerima kasih Tuhan Yang baru Setiap harinya Itu keputusan kita Kita gak Gak bisa Tunggu Sampai masa kita selesai Karena semuanya itu Waktunya Tuhan Dan kita percaya kok Pertolongan Tuhan itu Gak pernah terlambat Pertolongan Tuhan itu Gak pernah terlambat Untuk kamu Oke So hari ini Teman-teman Dari apa yang udah Aku sharingin Aku cuma mau bilang Bahwa yang pertama Mungkin teman-teman Lagi ngalamin Masa-masa yang sulit Dan Name your difficulties Just say it Kamu bisa cerita Sama small group leaders Kamu Kalau teman-teman Yang mungkin Belum bergabung Di dalam small group leaders Bisa hubungi Aku Bisa hubungi Instagram kita Frontliner Campus Atau mungkin Instagram 180 Karena Small group leaders Itu sangat Penting gitu ya Small group itu Sangat penting Supaya kita bisa share Apa yang kita rasakan Pendidikan yang kita alami Kita bisa minta didoakan Ketika kita lagi lemah Jadi Just be honest Name your difficulties Apa yang lagi kamu alamin Dan yang kedua Jangan lupa Jangan berhenti sampai disitu Jangan berhenti sampai Ah gue menderita Tapi yang kedua Jangan stop Yang kedua adalah Name your hope Ya gue menderita Tapi gue mau bilang juga Bahwa gue percaya Ada kebenaran tentang Tuhan Yaitu Kekuatan Tuhan Kasihnya Tuhan Itu selalu baru Buat gue setiap hari Name your hope Karena Bad season Bad week Bad weeks Mungkin kamu lagi ngalamin Bad months Itu bukan berarti Bad life Mungkin lagi season Ini lagi susah Mungkin udah setahun ini Kamu lagi menderita Mungkin udah bertahun-tahun ini Kamu lagi susah Tapi itu gak berarti Bahwa hidup kamu Adalah hidup yang buruk No Setiap hari Tuhan selalu kasih kekuatan yang baru Joy yang baru Buat setiap kita Amin Let's pray Tuhan Yesus terima kasih Buat hari ini Terima kasih buat firmanmu Yang sangat powerful Yang udah berbicara Untuk setiap kami Bahwa di dalam Penderitaan kami Tuhan Kasihmu Kekuatanmu Sukacitamu Juga selalu baru Setiap pagi Rahmatmu Selalu baru Setiap pagi Bapak Aku mau berdoa Untuk setiap kami Di sini Yang sedang mengalami Masa-masa yang sulit Dan kami mau bilang Bahwa Tuhan Ini sulit Tuhan kami merasa Menderita Kami merasa tertekan Tapi kami mau percaya Ada kebenaran Yang lebih penting Yaitu adalah Tuhan Engkau setia Engkau bersama Dengan kami Dan Engkau gak akan Meninggalkan kami Kami percaya Bahwa pertolonganmu Tepat pada waktunya Kami percaya Akan ada kelepasan Untuk setiap kami Akan ada kebebasan Akan ada pemulihan Untuk setiap kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami mau serahkan semua Ke dalam tanganmu Biar roh kudusmu Yang terus berbicara Dan bekerja dalam kehidupan Setiap kami Hanya di dalam namamu Kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Amen Shalom saudara Sebentar lagi kita akan Menerima perjamuan kudus Mari kita persiapkan Anggur dan roti Kita masing-masing Jika semua sudah Saya jemput Untuk bangkit berdiri Di tempat dimana Saudara berada Dan mari sama-sama Kita angkat Roti di tangan kanan kita Tinggi-tinggi Di depan Tuhan Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu Telah kuterima Dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam Waktu ia diserahkan Ia mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah Mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Kekasih-kekasih Kristus Bukankah roti Yang kita pecah Pecahkan ini Adalah persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Mari kita makan Dalam nama Yesus Mari kita angkat Cawan di tangan kanan kita Demikian juga Ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru Yang dimetraikan Oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu Meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Bukankah cawan Pengucahkan syukur Yang atasnya Kita ucapkan Syukur ini adalah Lambang persekutuan kita Dengan darah Kristus Mari kita minum Dalam nama Yesus Pada sembah Tuhan Naikkan syukurmu Atas kebaikannya Yang tidak pernah berhenti Atas hidupmu Atas keluargamu Naikkan syukurmu Ajaib Tuhan Perkasa Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikanmu Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami Meskipun kami beribadah Dari tempat kami masing-masing Tapi kami tahu Tuhan Tidak pernah meninggalkan kami Habamu berdoa Tuhan Dari tempat ini Biarlah berkatmu mengalir Tuhan Atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firmanmu Tuhan yang menolong Keluarga mereka Tuhan yang tolong Orang tua mereka Yang sedang menghadapi kesulitan Tuhan biarlah Momen ini menjadi momen Dimana kami semua Keluarga kami Mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Apa yang belum pernah kami alami Sebelumnya akan kami alami Saat-saat ini Tuhan Tuhan pulihkan Pekerjaan orang tua kami Tuhan pulihkan Bisnis usaha orang tua kami Biarlah Tuhan Setiap kami yang sekolah Setiap kami yang kuliah Bisa tetap terus Tuhan Tidak ada yang putus sekolah Tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan Kami percaya Tuhan Tidak pernah kurang panjang Tanganmu atas keluarga kami Terima kasih Bapak Terima kasih Kami juga memberkati gereja Kami terima kasih Tuhan Yang mau terus Tuhan Menjadi wadah tempat kami berlatih Kami dididik Tuhan Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Menjadi anak-anak yang Bisa menghargai Yesus Persiapkan kami Tuhan Untuk bisa menyambut Pentecostal yang ketiga Aku berdoa Setiap anak-anak muda Akan bertumbuh Tuhan Setiap hari semakin dekat Segambar dan serupa dengan Tuhan Sehingga pada waktu rohmu Tuhan dicurahkan Besar-besaran kami adalah anak-anak muda Yang siap dipakai Tuhan Untuk menjadi alatmu Menjadi mentor Menjadi sahabat Menjadi keluarga yang baik Tuhan Bagi anak-anak muda yang lain Dikati bangsa kami Tuhan Pulihkan Indonesia Biarkan Tuhan Tuhan Tolong Supaya bangsa kami Tuhan Menjadi negara yang maju Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah Tapi menjadi bangsa yang maju Yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya Semakin damai Penuh dengan Sukacita bangsa kami Tuhan Tidak ada lagi pertumbuhan darah Tidak ada lagi isu sarai yang dinaikkan Tuhan Karena kami semua adalah satu di dalam engkau Dan Tuhan berikan hikmat Kepada setiap orang-orangmu Tuhan Anak-anak Tuhan Supaya timbul Tuhan Supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan Satu obat yang baik Tuhan Untuk coronavirus ini Tuhan Supaya semuanya bisa Sehat dan kuat Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Kalau sebentar kami akan menerima Berkatmu Mereka dua tangan Biarlah berkat yang terbaik Dari Bapak di surga Berkat yang terbaik Dari Tuhan Yesus Berkat yang terbaik Dari Ruh Kudus Menyertai hidup Keluarga mu Sekolah, kuliah, pekerjaan Bisnis, usaha, dan pelayanan Mulai hari ini besok Bahkan sampai selama-lama Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin Terima kasih telah menonton!